Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan Ibarat TV channel YouTube serba ada semuanya kembali lagi bersama saya memanusi tambami sini saya ingin berbagi terkait dengan blogger.com ini seringkali banyak orang yang bertanya-tanya kepada saya apa sih itu blog blog apa itu web atau bagaimana sih cara membuatnya Nah kita akan kupas sedikit demi sedikit Nah yang pertama kita tentunya harus kenalan dulu tak kenal maka tak aruf katanya seperti itu jadi kita harus kenalan dulu dengan blog sebelum kita mengenal lebih jauh tentang blogger seperti itu ya Oke tentunya kita akan mengambil referensi dari mht.com dimana mt.com ini salah satu blog yang berfokus pada edukasi teknologi dan teknologi kita langsung saja masuk ke tampilan ini Oh ya sebelumnya kita ke apa namanya sambil mendengarkan musik ya bukan musik sebetulnya ya tapi eh audio layah big sound big sound supaya kita lebih lebih enak ya mendengarkannya seperti itu Oke kita akan mulai baiklah eh kita tentunya langsung masuk ke alamat mht.com dari sudah ada ya bisa teman-teman sebetulnya bisa aja mencari informasi-informasi selain apa selain blogger juga tapi ada di sini ya banyak ya tuh silahkan teman-teman bisa dibuka ya Oke kita akan mengenal blogger.com blogger.com ini saya buat khusus ya untuk anda supaya kita sama-sama belajar 60 oke kita langsung baca aja lah mht.com dunia internet dari waktu ke waktu semakin berkembang dan sedikit perusahaan-perusahaan yang memulai mengintegrasikan bisnisnya ke dalam jaringan internet dan sedikit juga perusahaan besar yang memanfaatkan internet sebagai kendaraan utama menjalankan bisnis nah coba di sekarang kita bayangkan eh masyarakat Indonesia nih sekarang sudah mulai beradaptasi dengan dunia internet internet sudah menjadi sesuatu yang bagian dari kehidupan masyarakat bagian dari kehidupan kita tidak bisa dipisahkan banyak orang yang berkata seperti itu tidak hanya itu semakin canggihnya teknologi beberapa kalangan mulai ingin memanfaatkan kecanggihannya tersebut salah satunya menjadi blogger melalui cara ini mereka bisa menempatkan bahkan membagikan kecanggihan teknologi jadi dengan adanya blog ini kita bisa berikan eh edukasi juga kepada masyarakat kita juga bisa betul-betul eh membagikan eh share ya ilmu-ilmu kita tentunya ini berkat kecanggihan teknologi nah berbicara blogger sebetulnya apa sih yang ini masih dengan blogger itu nah saya ini asal aja lah ya mengutip dari Wikipedia ya sebetulnya Wikipedia itu salah satu esklopedia bebas yang bisa ditulis oleh siapa aja oleh pengguna internet tapi tentunya eh biasanya ada revisi-revisi atau ada pengecekan lah dari pihak Wikipedianya apakah itu layak atau tidak Oke kita langsung aja blogger adalah layanan penerbitan blog yang menerima blog multi pengguna dengan entry beri tanda waktu ini dikembangkan oleh viral labs yang dibeli oleh Google pada tahun 2003 jadi memang blogger ini sekarang sudah menjadi produk Google ya Jadi kalau misalkan teman-teman buat blogger tidak harus buat akun-akun lagi cukup akun Google karena aku Google itu ternyata multi fungsi seperti itu nah kita lanjut blog-blog tersebut diselenggarakan oleh Google dan umumnya diakses dari subnomen blogspot.com nah mungkin teman-teman sering ini apa sering menemukan ketika mencari tugas mencari contoh-contoh pidato misalkan atau contoh-contoh soal nah biasanya suka ada tulisan .blogspot.com nah ini adalah salah satu produk Google yaitu blogger.com blog juga dapat terjadikan blog juga dapat disajikan dari domain khusus yang dimiliki oleh pengguna misalnya example.com atau seperti mht.com itu salah satu contohnya dengan menggunakan fasilitas DNS untuk mengarahkan domain ke server Google seorang pengguna dapat memiliki hingga 100 blog per akun nah jadi kalau misalkan di blogger.com ini satu akun Google itu dia bisa memiliki 100 blog itu nah blogger.com juga merupakan satu media pembuatan website yang sangat mudah dibuat dan dikelola bermodal akun Google kita bisa membuat dan mulai membeli memublikasikan tugas kita eh tulisan kita di blogger.com ya jadi memang blogger.com ini simple sederhana tapi tidak kalah menarik juga tentunya ada satu banyak template-template yang kita bisa beli kita bisa gunakan ah menariknya lagi di blogger.com kita bisa menghasilkan putih-putih rupiah nah ini salah satu tujuan ya ini mayoritas tujuan dari orang-orang yang terdiri blog gitu ya lain yang mengekspresikan hobinya tapi juga ada tujuan lain yaitu mencari putih-putih rupiah wajah seperti itu banyak pilihannya dapat kita gunakan mulai dari penerbitan iklan dari Google ya AdSense gini AdSense ini sudah apa sudah tak asing lagi lah di telinga kita YouTube ataupun blog itu tentunya ada adjet hingga di luar juga seperti mkid ethno ya ada apalagi ya banyaklah pokoknya ya dan lain-lain nah jadi itulah kita mengenal blogger.com tentunya blog ini Anda bisa gunakan dan bagaimana cara pendaftarannya kita akan kupas di tayangan berikutnya terima kasih telah menonton tayangan ini semoga senantiasa berikan manfaat kepada kita semua ya khususnya kepada para pendengar YouTube Ibarat TV sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!